Taukah mama, pemilihan metode kelahiran, misalnya pada persalinan sesar, bisa mempengaruhi daya tahan tubuh si kecil. Namun, mama tidak perlu khawatir, karena ada cara untuk mengembalikan imunitas si kecil yang dilahirkan secara sesar. Pada metode persalinan normal, bakteri baik diusus mama menjadi sumber perlindungan pertama si kecil saat ia keluar melalui jalur lahir mama. Bakteri tersebut membentuk koloni mikrobiota di dalam saluran pencernaannya yang menjadi dasar sistem imun yang kuat bagi kesehatan dan daya tahan tubuh si kecil. Berbeda dengan persalinan normal, si kecil yang dilahirkan secara sesar tidak dibekali dengan mekanisme perlindungan kesehatan awal yang didapat dari paparan bakteri baik pada jalur lahir mama. Dengan begitu, si kecil memiliki ketidakseimbangan bakteri pada tubuhnya untuk melawan penyakit dan mendukung pembentukan daya tahan tubuh. Pemberian ASI yang berkualitas adalah nutrisi awal pendukung keadaan bakteri di dalam sistem pencernaan si kecil. ASI juga penting bagi kesehatan tubuh dan tumbuh kembang si kecil, khususnya di dua tahun pertamanya. ASI mengandung nutrisi esensial yang dapat mendukung imunitas si kecil. ASI mengandung nutrisi lengkap termasuk prebiotik dan probiotik yang kombinasinya disebut sinbiotik. Kandungan ini membantu meningkatkan pencernaan si kecil untuk membangun imunitas yang kuat. Probiotik berperan untuk menambah bakteri baik di dalam usus, sementara prebiotik adalah asupan untuk bakteri baik di dalam usus. Menurut penelitian terbaru, bakteri di dalam ASI dapat mempengaruhi keseimbangan bakteri di dalam tubuh si kecil, khususnya pada saluran cerna untuk mendukung kekebalan tubuh dan mengurangi risiko alergi pada si kecil. Jadi, mama tidak perlu khawatir lagi, si kecil yang lahir secara sesar masih bisa mendapatkan perlindungan untuk meningkatkan imunitasnya dari ASI yang dia peroleh. Terima kasih telah menonton!